Nah terakhir nih kita ngomongin tentang diet culture, ya kan diet culture itu sering banget kita denger di social media teman-teman kita especially women mereka tuh mau kelihatannya I want to be thin, I don't want to be muscular berarti banyak banget itu program-program diet yang kasih promise that oke kamu bisa turun berat badan dalam 2 minggu kalian bisa turun berat segini banyak dalam sebulan gitu nah itu, what do you guys think about that? ini sebenernya balik lagi ke different person, different goals tujuan kita pengen apa nih, mau jangka pendek atau jangka panjang kalo kita kan disini memang pengennya bikinnya habit-habit yang bagus, jangka panjang kalo aku, idealisme aku tuh, aku sebagai perempuan punya habit yang bagus, aku punya keluarga nanti kalo aku juga punya habit yang bagus gitu loh karena gimana pun kita bakal jadi orang yang incas di kolok kita apalagi kita general population, kita bukan atlet, berbeda banget kan cara badan kita bekerja, calories in calories out nya, lifestyle nya jadi short term itu bukan sesuatu yang bagus buat kita kalo long term itu akan sangat-sangat beneficial kembali lagi, tadi kalo yang dipunya anak, kita mimpin keluarga, kita mau tetep olahraga terus, konsistensi dapet, kalo long term kita berhasil, short term is not a problem gitu sih dan kalo atlet, short term ya wajar, karena kan mereka memang ngincar, mengincar untuk satu event, satu titik temu yang dimana mereka harus dapat di situ kayak body building competition gitu setelah itu juga mereka pasti ada off season, nanti gua ulang lagi gitu jadi bukan sesuatu yang long term tapi memang mereka kan si klusnya udah seperti itu tapi kan orang-orang general population gak mungkin seperti itu jadi kita harus cari yang dimana makanya kalo di nutrition kita kan kita percaya dengan holistic approach dimana itu long term dan juga bisa change our habit gitu dan untuk yang persepsi yang tadi Dr. Indy bilang sekarang udah mulai mengarah ke healthy, setuju tapi belum semuanya ngerti healthy yang seharusnya itu bagaimana karena memang opinion orang berbeda-beda tapi yang paling sustainable itu yang mana kita harus cari gitu aja sih karena gak semua opsi healthy yang sekarang itu sustainable belum tentu juga ada yang based on the science, based on the fact ternyata hanyalah omongan yang di depan tapi hasilnya belum tentu terbuktikan gitu jadi lebih baik yang sustainable dan yang sudah terbuktikan oleh backed by scientific evidence kayaknya untuk tambahin aja tadi yang sustainable yang bisa konsisten, yang gak panjang dan personalized jadi karena misalnya dietnya Coach Dean gak mungkin kita tiru Angie ke aku gak mungkin kita tiru gitu kan jadi yang kita harus pikirin itu kita gak bisa niru oh ini orang diet seperti ini jadi aku harus ikutin dietnya dia dia berhasil misalnya ada di sosial media gitu oh dia pake ini berhasil tapi kan beda, tiap orang kan beda-beda ya berbeda backgroundnya beda, jadi sepamanya beda usianya beda, activity levelnya beda tubuhnya pun goalnya juga berbeda jadi gak bisa diterapkan ke semua orang gitu banyak kayak klien-klien kita aja, klien nutrisi, klien personal training kita tuh tanya activity levelnya mereka apa goal mereka nya apa apalagi itu tipe makanan, stresnya mereka gimana jadi kita tuh take into account so many things jadi tuh nutrisinya, trainingnya tuh se-personalized untuk mereka karena everybody is different, everybody has their own life gitu makanya the more personalized, consistent, yang bisa jangka panjang itu kayak the best diet for everybody gitu kan nah kalian juga jangan lupa kayak kebaikan orang beberapa oke, it's good for them to they wanna be thin, they wanna be slim but then they forget some people tuh memang mau get a better relationship with food they want to get stronger, they wanna build muscle tapi kan itu jadi kita mengarah bukan ke apa ya, dieting gitu kan, kita malah ke building ya some coaches sometimes forget that not all women want to lose weight and when they prescribe something misalnya, oh kamu harus makan cuma ini, 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 ini supaya kamu bisa mencapai goal tubuh ini tapi mereka lupa nanya goal client ini tuh apa sih karena kalo misalnya kita kasih goal untuk client tapi client yang gak mau, itu kan agak berseberangan, kayak gak cocok iya bener sih, aku setuju sih maksudnya, jadi gini, jangan sampe kita menjadi orang yang membikin kayak stereotip juga gitu oh cewek memang maunya kurus sih, kamu masih gini-gini kamu kurang kurus nih, kamu kurang gini jangan sampe kita jadi orang yang kayak gitu gitu kita mesti, justru kita mesti encourage mereka untuk oh yang bagus untuk kamu tuh, kamu gak perlu kurus sebenernya kamu perlu gaining muscle, kamu perlu ya lose fat bukan lose weight, tapi lose fat tapi gaining muscle dan kurus tuh bukan semerta sama, tapi berat badan gitu iya bener itu sih yang perlu kita, perlu kita tekankan jangan sampe ada kita yang jadi stereotip masih kurang nih, kurang kurus nih takutnya gitu kan ya jadi kita, jadi kita gak mau bantu mereka untuk bangun relationship yang bagus juga dengan food juga bangun apa secara psikologinya juga kurang gak baik juga buat mereka gitu jadi kita sering denger lah, kita ada klien-klien, misalnya lady klien yang datang ke gym, dan bilang, oh coach atau dok aku tuh mau turunin berat badan tapi berat badan mereka misalnya cewek 45 kg gitu kan mau turunin berat badan lagi, mau turunin dari mana gitu kan jadi fatnya udah under udah under under buat apa di underin lagi di underin lagi minus, gak ada gak ada angka minus guys di body fat percentage berarti yang kita harus fokuskan kan building, berarti building muscle kalian harus makan lebih banyak misalnya oke goal kalian mau lebih lean bukan berarti gak makan gak makan kalau kalian mau kelihatan lebih lean, mungkin musclenya ditinggiin gitu kan kalian build muscle lebih kelihatan lean gitu makanya tuh bedanya body weight sama body fat, body composition gitu itu sih yang gak harus dengerin, kalau misalnya ladies out there, if you wanna lose weight fokus on your body composition what is your muscle mass and what is your body fat aja gitu jangan targetin weight on the scale satu tip lagi, ladies out there, don't be afraid to gain muscle there we go strong is beautiful percaya, muscle itu akan beneficial untuk kalian mungkin next topic tentang muscle kan boleh important subnutrition and muscle gitu kan boleh 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 karena nanti kalau kalian sakit muscle juga ada peran ya bener kalau kalian sakit amit-amit, sakit jangka panjang kalian gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa workout, makannya pun susah cadangan muscle kalian yang dipakai jadi kemungkinan prognostic kalian untuk bertahan akan lebih baik jika muscle kalian banyak dibandingkan orang yang udah gak ada muscle-nya sama sekali nice, itu boleh sih topik next topic ya tapi ada gak nih yang kayak challenges, other challenges you guys might face with nutrition atau itu aja apa ya? snack listy, aku masih snack paling kayak for me sih, what I'm facing now, ini timing of my dinner itu selalu jam 11 malem kadang aduh begitu memang susah jadi terkadang mau nge-plan paling cepet tuh paling 10.30 lah tapi jam 11, itu mau tidur langsung juga susah, gak enak dan makannya banyak kan jadi terkadang agak susah untuk mau have a proper dinner tapi other than the dinner breakfast sama lunchnya bagus timingnya oke snacking timingnya juga oke cuman it's a far gap between my lunch and my dinner gitu iya makanya apa, laper banget kan iya ngerti-ngerti itu mungkin kalo ada waktu senggang you know in between makan sedikit makan sedikit ya ya nanti makan malamnya gak terlalu banyak iya gak kalap sih menurut lu gitu tugas dapet solusi aku akhirnya kalo aku snacking sih maksudnya aku masuk ke snacking dulu aku makannya kecil-kecil-kecil tapi sering gitu terus kayak rasanya aku masih belum-belom kenyang cuman aku ngerasa semenjak aku mulai ngefoto makanan yang aku makan terus aku bikin picture college picture itu buat aku lebih mudah karena aku bisa oh aku hari ini udah makan ini, 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 ini berarti oh cukup gak ya oh cukup nih oh kurang nih jadi aku bisa lebih mindful untuk tau ini udah cukup atau belum kamu gitu berapa sehari itu gitu jadi kayak ada reflection lah bener kayak ada reflection kalo aku udah college full terus gak muat yang lain waduh bikin lagi bikin college kedua bikin hal kedua aduh kayaknya aku sama kayak dokter Angie sih pas aku foto makananku udah keliatan oh ini sebenernya cukup gitu misalnya kalo aku tidur tuh masih rasa lapar berarti yang aku cek tuh dinerku seperti apa mungkin kekurangan protein gitu kan jadi lebih ke reflection itu sih semua orang challenge beda-beda kan makanya tapi kayaknya after our talk today kita udah ngomong tentang stress eating bored eating overeating feeling hungry diet culture kayaknya banyak banget yang kita omongin kan mungkin ini benefit you guys out there terus kalo kalian mau ada questions lagi tentang nutrisi kayak kita nanti next topic mau ngomong tentang muscle and nutrition ya asik juga tuh orang masih takut build muscle mungkin biar tau juga dengan tau benefitnya punya muscle sebenernya it's not as scary gitu iya bener kalo ada topik yang kalian mau kita berbicara tolong comment down below like and subscribe see you guys in the next Empire Kid Talk